Halo teman-teman, selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat gerakan pertama yaitu sekuat box atau sekuat bench menggunakan bantuan kursi gerakan ini melatih otot power body kita selain otot metis, otot paha, potesia, maupun hamstring hampir semua loran body kita mengenal parisata tersebut karena otot-otot sekuat merupakan latihan otot kompon yang hampir melatih banyak otot paha gerakan gerakannya cukup simpel hanya anda membahas lagi kursi kemudian anda duduk duduk seperti biasa kemudian lagi-lagi seperti semula lakukan gerakan ini tiga set dengan delapan gelombas repetisi di subsetnya ingat buang nafas ketika saat terberat ketika saat ingin dan hidup yuk kita lakukan gerakan kedua yalah lume gerakan ini hampir sama seperti gerakan tadi membelakangi kursi atau bench bantuannya namun kali ini salah satu kaki bayi kiri membutuhkan kanan kita pilih ditaruh di atas kursi kemudian kita turunkan badan kita seperti kita mau jongkok latihan ini melatih otot quad trisep dan juga merupakan latihan komponen juga banyak otot yang kita akan lakukan baik di luar urut kita maupun kaki maupun detis yuk kita lakukan oh iya lakukan 3 set dengan delapan lakukan 3 set dengan delapan gelombas repetisi buang nafas ketika beban terberat ini terlaku kemudian yang sebelah kiri latihan ketiga yalah latihan height long seperti halnya hati height long yang gerahan sebelumnya namun kali ini kita melatih khusus bagian dalam otot quad trisep kita ingat quad trisep kita bagian dalam gerahan pertama-tama gerahan awalnya ialah dengan menaruh satu sisi kaki di atas kursi kemudian kita turunkan secara perlahan ke arah yang berlawanan dengan sembari menggol nafas lakukan 3 set dengan delapan gelombas repetisi di start set gerahan berikutnya adalah gerahan high step gerahan cukup simpel anda menaruh kursi di depan kemudian anda menaik setelah satu kaki ada tali di atas kursi kemudian anda tinggal naik ke atas lakukan 3 set dari kaki kiri maupun kaki kanan secara berganti gantian 8 hingga 12 set petisi di start set pelatihan ini untuk melatih power bagi kita dan terutama quad trisep otot paha bagian depan berikutnya kaki kiri gerahan berikutnya gerahan untuk melatih otot alf atau otot petis kita hanya mencari bidang atau tempat yang agak tinggi seperti tangga kemudian kita jinjit dengan menaruh ujung kaki kita di atasnya berikut gerakannya lakukan 3 set dengan 8 12 repetisi di start set demikian gerahan belakang yang bisa anda lakukan di rumah dengan bantu atusi untuk melatih otot kaki baik otot quad trisep otot paha bagian depan otot hamstring otot paha bagian belakang dan juga otot palp anda bisa lati semua di rumah menggunakan berat beban kita oke demikian semoga berlepas sampai jumpa see you selamat menikmati